Halo bro kalau di video sebelumnya kita udah review proyektor di Miosol ini ini kalau kita bilang sih cahayanya mantap banget gitu Jadi kalau kalian yang mau upgrade dengan spesifikasi yang bagus kalian bisa langsung kontak kita Nah kita balik lagi di sini di workshop kita di vlog workshop kita gitu maksudnya nih kita lagi dalam perjalanan cerita kita mau jemput motor ini sekedar info aja buat kalian yang merasa enggak sempat ke lokasi gitu ya dan misalnya terlalu sibuk atau segala macam kita juga ada jasa untuk antar jemput motor itu jadi motor bisa kita jemput ke lokasi ke rumah kalian untuk kita bawa ke lokasi kita terus kita modifikasi sedikit dan bisa kita bawa balik lagi gitu guys kayak ini kita lagi mau ambil Yamaha R6 ini ceritanya Yamaha R6 ini mau di full cutting sticker modifull wrapping ini kita sama Mas Agus Wicak mau designer gitu Jadi kalian kalau yang mau motornya dijemput bisa langsung kontak kita aja nanti tinggal kita kalkulasi dengan ongkos antar jemput jemputnya karena sesuai lokasi ya mantap pokoknya dijamin aman nah ini jadi salah satu fasilitas juga buat kalian yang mau modifikasi sepede motor di kita ya biar nggak merepotkan kalian karena emang kadang hobi itu nggak boleh mengganggu pekerjaan gitu ya jadi hobi jalan terus kerjaan tetap jalan terus mantap Oke kita langsung aja ke workshop kita kira-kira ada vlog apa aja di minggu ini Nah tapi sebelum kita lanjut guys seperti biasa buat kalian yang belum subscribe kita ingetin dulu untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk kalau tombol loncengnya biar kalau ada konsep-konsep modifikasi baru yang pasti bakal keren-keren kalian bisa langsung tahu notifikasinya gitu guys dan untuk kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram kita karena di do Instagram ini bakal update banget seputar konsep-konsep modifikasi dan aktifitas-aktifitas di toko kita gitu guys jadi kalian bisa langsung cek-cek aja di Instagram kita Oke kita langsung lanjut aja videonya mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini ini konsep-konsep yang lagi lumayan rame di workshop kita ini adalah alis atas all new Honda vario itu bisa pakai RGB jadi ini konsep RGB nya sudah modenya nggak terlalu banyak karena kita pakaian yang modulnya simple aja yang penting dia bisa model running RGB begini ini reviewnya juga kita udah pernah buat di video-video sebelumnya kalian bisa cek-cek video kita yang lainnya biar menambah wawasan tetap modifikasi Nah untuk headlamp yang ini nih suruh dia udah pasang alis di luar cuman alis ini enggak belok di sini jadi alisnya itu dibuat lurus gitu ya jadi di atas bagian sini redup nah ini kita mau perbaikin nanti kita lihat pas nyalanya pas udah dimotor kira-kira bakal jadinya kayak gimana ya mantap Oke kita langsung lihat yang RGB dulu untuk konsep terpasangnya di sepeda motor nah ini dia ini remote nya mantap bisa kita ini ada warna-warna standby juga sebenarnya sih konsep ini pilihan aja buat kalian yang sering bosen gitu ya sering pengen ganti-ganti warna pengen berubah-berubah warna gitu jadi kalian bisa setting pakai remote nya ini kalian bisa langsung setting di remote nya jadi sesuaiin sama keinginan kalian gitu guys Nah kalau untuk ada kombinasi RGB nya nah ini kombinasi-kombinasi LED nya aja kita tayangin sedikit disini walaupun ini enggak semuanya karena durasi juga bakal jadi panjang banget kalau untuk konsep kayak gini kalian kalau yang di luar kota bisa beli full set headlamp nya atau kalian bisa kirimin headlamp kalian ke lokasi kita gitu biar kita buatin karena ini kita nggak jual bahannya karena pemasangannya juga agak sulit gitu ya kalau yang mau ke lokasi mau datang ke lokasi kalian bisa ada tuker tambah dengan yang udah kita modifikasi dengan cara kalian harus transfer DP dulu baru kita rakitin dan ke kalian bisa datang setelah barangnya selesai gitu ya Nah ini untuk yang tadi yang kita bilang alisnya mau dibenerin ini alisa sekarang full warnanya udah full ya ini warna merah udah rapih dia enggak belok lagi di enggak enggak lurus lagi yang di bagian atas yaitu udah mengikuti jalur alisnya udah kita rapiin semua jadi warnanya padat mantap udah rapi semua udah emang kalau ada yang kurang serak di hati itu agak mengganjal gitu jadi lebih baik langsung cepat diselesaikan hahaha nah untuk next ini ada konsep modifikasi double alis cuman yang atasnya enggak pakai running ya karena terlalu banyak yang minta running jadi konsep kayak gini ini masih agak jarang kalian bisa cek ini sebenarnya lebih manis sih kalau kita bilang dibanding dengan yang model running gitu ya karena ya apa ya Sebenarnya ada plus minus ya sih yang model model kedip gitu dia lebih simple aja kelihatannya Nah kalau untuk yang ini jadi kita ganti saklar kiri aja sebenarnya lampu utamanya standar lampu alisnya standar gitu ini sekalian menjawab juga buat kalian yang kemarin tanya-tanya kira-kira kalau ganti saklar kiri untuk matiin lampu utama itu harus ganti LED atau ganti alis ya sebenarnya standar aja bisa oke oke aja walaupun sebenarnya kalau lampu utamanya itu bakal lebih bagus lagi kalau kita upgrade kita rekomendasiin untuk di upgrade karena memang untuk jaga-jaga kelistrikan lampu utamanya aja biar tetap normal gitu guys karena kalau kelistrikan standarnya vario ini new vario ini semuanya nyambung ke ecu jadi lebih baik kita buatkan jalur khusus gitu walaupun sebenarnya kita belum pernah ada masalah sih sama yang standar begini kita ganti pakai lampu eh pakai saklar kiri fiction gitu guys nah untuk yang ini juga kita pasang saklar fiction cuman kita tambahin untuk bawahnya itu dia pakai double alis lampu utamanya tetap standar lampu alisnya tetap standar walaupun sebenarnya ini kurang padat ya jadi nggak sampai atas gitu dan sebenarnya ini konsep agak nanggung sih karena alis atasnya masih tetap standar jadi nggak ngikut send waktu sendnya dinyalain gitu guys jadi dia hanya mematikan lampu utama lampu alis juga bisa mati sebenarnya nah jadi dia cuman untuk tambahan aja ya di alis bawahnya sense kanan kiri normal semua nyala nih nggak nggak ikut kedip ya alis jadi nanggung gitu nah ini saklarnya kita ganti saklar old-fixion semuanya berfungsi nah untuk kalian pengguna old LED nah ini kita ada konsep lama yang sebenarnya masih ngetrend sampai sekarang ini konsep lagi LED plus devil ini kalau desain lagi itu berubah jadi kuning nah buat kalian yang minat sama konsep-konsep kita kalian bisa screenshot aja untuk modelnya jadi kalian bisa langsung tanyakan via WhatsApp dan apa aja yang mau dibeli misalnya mau upgrade lampu depan atau yang lainnya atau tambah saklar apa segala macem gitu karena harganya pasti berbeda kalian bisa langsung tanyakan full lengkap gitu guys nah ini ada dua motor dalam satu minggu ini sebenarnya ada tiga motor cuman ini kita pilih-pilih yang videonya pengambilan videonya bagus ya jadi enggak memang enggak semua motor kita masukin disini enggak semua motor yang datang kita masukin tapi kita coba yang pengambilan gambarnya oke lah karena kebetulan terkadang tuh keburu-buru ya karena memang owner juga mungkin udah kelamaan nunggu atau segala macem jadi dia harus cepat pulang atau lain lainnya lah Nah kalau untuk konsep yang ini sebenarnya alis atasnya bukan lagi LED dia pakai alis running biasa ya gitu jadi kalau desain dia ada sequential modenya mantap ini untuk saklarnya begini kita kasih saklar untuk matiin lampu utama nah untuk yang next berikutnya ini ada konsep terbaru jadi konsepnya ini langsung aja kita cek nah sudah konsepnya hampir bersama dengan yang sebelum-sebelumnya cuman kita tambahin di sekitaran lampu sen yaitu itu kita ganti dengan model LED LED jadi full akrilik kita yang di atas ini hanya ada untuk yang vario 125 150 old yang versi LED yang lama yang akhir produksi tahun 2017 kalau untuk yang konsep barunya semoga akan cepat ada gitu ya kalian bisa langsung cek-cek di Instagram aja untuk konsep-konsepnya gitu kalau udah ada pasti kita kita update ya di kita update di what di WhatsApp juga nanti bahkan bakalan ada kalau kalian tanya dan di Instagram juga pasti bakal ada bakal kita posting gitu ya Emang kalau untuk produk-produk ter-up-to-date kalian bisa langsung cek di Instagram untuk gambar-gambarnya kalian screenshot dan kalian tanya kok harganya via WhatsApp atau informasi lain via WhatsApp video guys Nah untuk selanjutnya nih ada satu unit eh Kawasaki Z900 ini keren banget dari standarnya sebenarnya udah cafe racer cuman ini di cutting stiker juga sama Mas Agus Wicok mendesigner karena aslinya warna hijaunya bukan begini ini kan agak hijau-hijau doff gitu ya satin satin doff gitu kalau nggak salah namanya itu jadi ini konsep dikonsep ulang sama Mas Agus Wicok kagau biar tampil beda aja nah ini hasil cutting stikerannya nih rapi banget mantep banget kalian yang mau cutting stiker atau cat pelek dan lain-lain kalian bisa langsung contact ke Instagramnya Mas Agus Wicok wah itu suara kenal pot ya kece banget kenal pot ya pakai SC project full system sampai depan mantap original SC project ini bukannya yang KWKW hahaha ini juga ada tambahan fog lamp kanan-kiri dan lampu depannya juga udah pakai model Autopal gitu dia sorry model daymaker dia kalau Autopal kan masih di bawah lam halogen biasa ini sudah mau pakai yang model daymaker nah ini leheran kenal potnya wih serem banget guys mantep banget ciri khas 4 silinder itu bener-bener gagah banget ya monggo buat kalian yang mau modifikasi sepeda motornya untuk konsep-konsep modifikasinya kalian bisa bisa cek di Instagram kita kalian bisa langsung juga datang ke lokasi kalau mau tanya-tanya atau kalau yang dari luar kota kalian juga bisa langsung aja kontak kita via WhatsApp atau telepon juga bisa ke nomor telepon yang tertera di deskripsi video ini guys nah ini untuk pengereman Wah sudah pakai aku satu nih lumayan juga harganya kalau kalian cek aku satu racing double kaliper kanan-kiri untuk master remnya kita coba lihat ini pakai master rem apa ini ini untuk lever buat ininya buat ada kopling juga udah pakai aku satu keren aku satu racing original nah kanannya juga udah pakai aku satu sama tempat minyak rem breakfield mantep nih motor ganteng banget ya Hai Oke guys kira-kira gitu aja video kita kali ini untuk konsepnya seperti tadi kita bilang kalian minat yang kayak gimana langsung aja kalian screenshot dan kirim mungkin nom via WhatsApp nomor WhatsAppnya ada di keterangan video di deskripsi kalian bisa klik kayak disitu dan jangan lupa buat kalian yang pengen tukar tambah bisa langsung aja datang ke workshop untuk dicek dulu headlampnya karena kalau mau tukar tambah kita bener-bener harus harus cek dulu kondisi headlampnya kayak gimana kalau dulu pernah ada yang mau tukar tambah dia tiba-tiba main okein aja terus terus datang ternyata kondisi headlampnya enggak seperti yang kita inginkan gitu dan dia merasa kalau dia pengen tukar tambah ya harganya udah segitu aja itu kita nggak mau jadi kita harus tentuin harga sesuai dengan kondisi headlamp kalian Oke guys Terima kasih karena telah menyaksikan video ini jangan lupa like dan subscribe dan terima kasih telah menyaksikan video ini sehingga selesai see you dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati